Sebut saja Desi dan Bina Desi dan Bina adalah perawat baru di rumah sakit terseram di salah satu kota di Indonesia Sebut saja kota A Sudah puluhan kali mereka mendengar cerita hantu tentang rumah sakit tersebut dari kawan-kawannya Namun karena mereka berdua sangat cuek, mereka tidak mudah mempercayainya Ketika Desi bertugas malam hari, datang seorang pria dengan wajah pucat Desi berpikir kalau orang itu sedang sakit parah Saat Desi memanggil dokter, tiba-tiba orang tersebut menghilang Kamu lihat di mana Des, orang itu sudah tidak ada, kata dokter Iwan Masa sih dok, tadi ada di depan, sudah pulang mungkin ya, tanya Desi Memasuki jam pulang, Desi menemukan ludah di lantai ruang piketnya Dia pun membersihkannya dengan ketus sambil berpikir siapa yang melakukan perbuatan jorok tersebut Setibanya di kosan, Desi bercerita kepada Bina tentang pasien yang tiba-tiba hilang itu Jangan-jangan, kata Bina, pasien itu adalah hantu Saat Bina ingin ke kamar mandi, dia menemukan ludah yang sangat banyak di kloset Padahal Desi saat itu belum masuk ke kamar mandi Dia juga merasa tidak pernah meludah Siapa sih yang ngeludah di kamar mandi gue? Alo ya Des, tanya Bina Mendengar itu, Desi tercengang Dia teringat dengan ludah di lantai rumah sakit Dia juga melihat ludah-ludah lainnya di bawah kasur hingga dekat pintu kosan Tanpa berpikir panjang, Desi buru-buru mengajak Bina keluar Namun, pada saat mereka membuka pintu Sesosok pocong dengan wajah seram berdiri di depannya Pocong itu meludah dengan mata melotot Desi pun pingsan Sedangkan Bina berteriak histeris sambil meninggalkan Desi yang tergeletak di depan pintu kosannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!